Beginilah kondisi dan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam bagi anak-anak di Desa Sungai Bau, Dusun Kampung Tengah, Kecamatan Batang Asai. Akibat belum adanya fasilitas dan gedung belajar, warga Dusun Kampung Tengah menyulap musyola yang berukuran 2x3 meter itu dijadikan sarana belajar mengajar pendidikan agama Islam. Kepala Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Bau, Kecamatan Batang Asai, Kodri mengatakan, Dirinya sangat prihatin dengan sarana belajar yang ada. Selain daya tampung musyola yang terbatas, lokasi musyola yang berada di pinggir jalan juga menjadi kekhawatiran para orang tua. Minimnya sarana dan prasarana yang ada sudah diusulkan warga dalam setiap pelaksanaan musrembang. Tingginya antusias para orang tua untuk memberikan pendidikan agama pada anaknya membuat pengurus musyola terpaksa membagi sif belajar. Kondisi belajar mengajar di ruangan musyola ini telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Warga Dusun Kampung Tengah, Desa Sungai Bau berharap agar pemerintah daerah maupun kementerian agama peduli. Dengan pendidikan keagamaan yang dibutuhkan, masyarakat desa. Edi Kusnadi, Teferi Jambi melaporkan.